Kepuluhan pengendara sepeda motor kesal lantaran aparat kepolisian menahan lajunya di Lampu Merah Ragunan, Kecamatan Cilanda, Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, sekira pukul 9.11 waktu Indonesia Barat. Sebab, trafik light menunjukkan warna hijau tapi aparat kepolisian yang ada di sana menahan pengendara agar tidak melintas. Suara klakson sepeda motor dan mobil nyaring terdengar di sana. Namun, aparat kepolisian tetap tak memberikan jalan kepada kendaraan. Aparat kepolisian memberi jalan kepada kendaraan yang dari arah pejaten menuju Ragunan ataupun berbelok ke arah TB Simatupang, Jakarta Selatan. Woi Pak Gantian, jalan sudah telat ini, teraih pengendara motor. Teriakan sejumlah orang kepada polisi itu dicuekin dan tetap tak memberi jalan. Setelah ditunggu sekira beberapa menit, ternyata yang melintas dari arah pejaten menuju TB Simatupang adalah rombongan wakil presiden, Maruf Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!